Kapan Nabi dilahirkan? Antara lain Hosin Nasr dan Ja'far Subhani meyakini bahwa Nabi lahir pada 17 Rupiul Awal. Semua itu terjadi pada tahun 570 Masehi. Hisham Ja'id, seorang penulis kontemporer, menyatakan bahwa Nabi tidak mungkin lahir kecuali pada 580 Masehi. Artinya 10 tahun lebih akhir dari tahun yang diyakini oleh mayoritas penulis muslim. Ada dua alasan, tapi yang penting kita sampaikan adalah khususnya dikaitkan dengan invasi Abraha yang sesuai data inkripsi terjadi pada tahun 547 Masehi. Tetapi kita bisa persoalkan karena senyatanya penentuan invasi Abraha itu hanya sebagai tanda besar saja, bukan betul-betul sebagai tahun kelahiran Nabi. Ada banyak soal di sini. Di sisi lain, Mahmud Tasha Al-Falaki dari Mesir, seorang astronom terkenal, menyatakan bahwa Nabi lahir pada 9 Rupiul Awal, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Dia melakukan sebuah re-kalkulas dengan penghitungan mundur ke belakang untuk memastikan kapan gerhana matahari terjadi. Itu saat meninggalnya putra Nabi, Ibrahim Ibni Muhammad alaihi salatu wassalam. Seperti kita tahu, kalender yang berkembang dalam tradisi Arab itu menganut lunisolar. Karena itu, Mahmud Tasha menghitung ke belakang. Karena kita tahu juga bahwa sejak tahun 10 Hijriya hingga penelitian yang dilakukan, belum terjadi apa yang dikenal dari Ibrahim Al-Falak sebagai nasi, yaitu intercalary mons. Mahmud Tasha mendasarkan pada 12 argumen yang sangat sophisticated dan sangat coherent. Karena itu kita tidak menemukan atau kita belum dapati satu kritik yang secara serius yang disampaikan oleh penulis sejarah setelah itu. Kritik yang serius baru kita dapati, kita jumpai pada Carlo Alfonso Nalino, seorang orientalis Italia. Seorang ahli Falak juga yang mengajar di Mesir, terutama dalam kuliah dia yang ke-14. Kritik Nalino terutama pada tiga hal, antara lain karena dasar yang dipakai oleh Mahmud Tasha menurut Nalino tidak cukup akurat. Artinya bukan pada deduksi secara umumnya. Pada akhirnya kita tidak bisa memastikan pada tahun berapa atau tanggal berapa secara pasti Nabi lahir. Tetapi ini tidak begitu relevan sesungguhnya dengan persoalan kita. Karena kita tahu Al-Quran misalnya di antara lima tema besar Al-Quran, tema kisah itu adalah tema yang paling banyak dibahas dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak pernah menyajikan kisah itu dalam konteks histori, pure sebagai sejarah. Jadi yang penting bagi kita dalam konteks kelahiran Nabi sesungguhnya bukan memastikan pada tanggal berapa atau tahun berapa, tapi pesan apa yang bisa kita ambil dari momen kelahiran Nabi itu sendiri. Terima kasih telah menonton!